Intro Pemirsa pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengikuti vaksinasi COVID-19 Ya, Hotman Paris mendapat vaksin melalui kategori lansia Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea beserta istri memutuskan mengikuti vaksinasi COVID-19 Tidak seperti imajenya yang dekat dengan kemewahan, pengacara yang hobi mobil mewah tersebut Divaksin di rumah sakit milik pemerintah daerah, yaitu RSUD Koja, Jakarta Utara Ditemani sang istri, Hotman mengikuti prosedur langkah-langkah vaksinasi Namun dokter sempat meminta Hotman istirahat sebentar karena tekanan darahnya tinggi Setelah normal, Hotman akhirnya menjalani vaksinasi COVID-19 Ternyata di dek ini kan nggak jauh dari rumah saya Saya sudah hampir 6-1 Jadi dengan vaksin ini pengharapan hidup semakin besar Semakin besar dan dalam waktu dekat pantai Bali nunggu saya bergini-gini Dalam vaksinasi COVID-19 ini, pengacara Hotman Paris dikategorikan sebagai warga lansia Dari Jakarta, Yudatri Prasetyo, I News melaporkan Ratusan pedagang di pasar Tanah Abang Jakarta Pusat berebut mendapatkan vaksin COVID-19 Program vaksinasi akan dilanjutkan esok hari lantaran membeludaknya calon penerima vaksin Membeludaknya pedagang calon penerima vaksin COVID-19 terjadi di lantai 8 blok A Pasar Tanah Abang Jakarta Bahkan sejumlah pedagang protes lantaran belum mendapat jatah vaksin Ini belum datang petugas dari kepolisian dan sebagainya Saya khawatir Bapak Ibu dibubarkan Dari awal, daripada vaksin ditutup Satgas COVID-19 pun memubarkan antrean yang membludak hingga ke lantai 9 blok A Pasar Tanah Abang Proses vaksinasi sempat dihentikan Sementara para pedagang yang masih mengantre diminta kembali besok Kementerian Kesehatan selaku penyelenggara menegaskan Program vaksinasi COVID-19 pedagang Tanah Abang akan berlanjut besok dan target 23.000 pedagang Kementerian Kesehatan selaku penyelenggara menegaskan Program vaksinasi COVID-19 pedagang Tanah Abang akan berlanjut besok dengan target 23.000 pedagang Pedagangnya cukup banyak Kalau targetnya sendiri yang sudah diseleksi oleh teman-teman Pasar Jaya itu ada sekitar 24.000 Jadi kami baru bisa menyaring sekitar 11.000 per hari ini Dan besok direncanakan kalau bisa kita akan buka lagi besok untuk sekitar target 3.000 atas 1.500 lagi besok Program vaksinasi diharapkan dapat membuat kegiatan ekonomi dan perdagangan di Pasar Tanah Abang kembali menggeliat Dari Jakarta, Yosefina Damaris dan Ari Setiawan, INews, melaporkan Pemeriksa kasus COVID-19 di Indonesia terus bertambah Hingga siang tadi masih tercatat jumlah penambahan sebanyak 9.775 kasus baru di Indonesia Berdasarkan penambahan yang tercatat di data Satgas Penanganan COVID-19 hari ini Total kasus terkonfirmasi sebanyak 1.298.608 Sementara 1.104.990 di antaranya telah sembuh dan total yang meninggal dunia mencapai 35.014 Satuan Polisi Pamung Prajo, Kota Medan menertibkan lapak pedagang kaki lima di kawasan Pasar Petisah, Medan Sempat terjadi perlawanan karena pedagang tidak terima barang dagangannya diangkut oleh petugas Dan usai sudah kebersamaan kita dalam ayu sore hari ini Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aprilia Putri Dan saya Stephanie Patricia, terima kasih atas kebersamaan Anda Selamat sore dan sampai jumpa Pedagang di Pasar Petisah, Medan, Sumatra ini tidak terima ketika petugas Satpol PP menyita payung yang biasa digunakannya untuk berdagang Sempat terjadi adu mulut karena pedagang tetap bersih keras mendapatkan barangnya kembali Namun usahanya sia-sia karena petugas tetap menyita Penertiban digelar karena banyak keluhan masyarakat dan surat pengaduan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan Terkait keberadaan pedagang kaki lima di seputaran Pasar Petisah ini yang dinilai telah mengganggu estetika kota Petugas telah melayangkan surat pada para pedagang kaki lima untuk tidak menggelar lapak dagangannya di trotoar dan bahu jalan Yang melanggar Pasar 9 tahun 2009 yang berjualan di jalan di atas trotoar Sudah kita buat surat peringkatan pertama, peringkatan kedua, dan peringkatan ketiga Dan kita laksanakan giat hari ini giat untuk penertiban PK lima pedagang kaki lima Sampai jumpa di video selanjutnya